Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu di hari pendidikan nasional di Kabupaten Banjar, terselip harapan dari sejumlah guru honorer untuk diangkat sebagai guru kontrak. Dinas Pendidikan Kabupaten melaksanakan penerimaan guru kontrak beberapa waktu lalu. Penerimaan guru kontrak ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan kesejahteraan serta meringankan beban sekolah-sekolah dalam menggaji guru honor di masing-masing sekolah. Penerimaan guru kontrak sendiri melalui serangkai tes tertulis dan wawancara dengan tujuan agar penerimaan ini benar-benar transparan dan terbuka. Bahkan, Dians Pendidikan Kabupaten Banjar mengumumkan setiap tahapannya. Total sebanyak 441 pendaptar guru kontrak. Terdiri dari guru TK sebanyak 17 orang, pendaptar guru SD 375 orang, dan pendaptar guru SMP 45 SMP. Sedangkan kuota yang tersedia untuk guru TK sebanyak 2 orang, guru SD 35 orang, dan 13 orang guru kontrak SMP. Penerimaan ini diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan dibarengi dengan anggaran yang meningkat. Masih persembahan berdana BOS masih kecil, jadi kita akan memaksanakan dan mencoba untuk memanikan acara pendirian masyarakat yang seburukan trafik. Sebelumnya orang, artinya mereka yang awalnya didani oleh dana honor melalui dana BOS, daya personal yang kecil, yang alokasinya penkecil, 15% dari sebuah kuota yang diterima menjadi honornya dari APBD. Lebih besar dan secara untuk pengajuan karir pun tidak lebih besar. Nah mudah-mudahan setiap tahun untuk penutupnya diperoleh anggaran, kita akan mencoba. Mencoba karena kesyatran guru, kemarahan, kemudian kemerintah diadaan dari pendidikan. Jadi insya Allah kami akan mencoba pertama bagi itu peningkat pertunjangan memiliki perkembangan lebih besar lagi tenaga kondisi. Secara bertahap direncanakan untuk tahun depan. Sistem penerimaan ini sudah bisa menggunakan sistem chat seperti penerimaan CPNS umumnya atau sistem scan komputer, guna kemajuan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar serta menjamin keterbukaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Assalamualaikum Jijang Assalamualaikum Jirka